Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna Perkenalkan, nama saya Kiki Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Apa ya? Pilih kartu sih, sebetulnya Ini ada pilihan 1, 2, 3 Mengenai apa? Saya akan membahas fun reading mengenai Apa yang menurutmu perlu aku lakukan untuk memperbaiki hidupku? Tunggu, sebetulnya ini kartu apa nih? Kok ada kayak begini? Sebelum saya menjelaskan dan membuka untuk pilihan 1, 2, 3 Kalian pilih, kalian cocok yang mana Sukanya apa, nanti kalau kalian mau langsung loncat ke menit keberapa Kalian bisa cek di kolom komentar video ini Saya bahas dulu, kartu eksplorasa itu apa sih? Kartu eksplorasa itu sebenarnya kartu game Saya tertarik beli kartu ini, seru banget Kalau misalnya saya ketemu teman, keluarga Terus kalian bingung mau ngomong apa Enaknya ngomong apa ya? Nah, buat seru-seruan, buat game Kalian bisa menggunakan kartu ini Di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seru Contohnya, ceritakan padaku Akan seperti apa? Akan hidupmu jika kita tidak pernah ketemu? Nah, contohnya kayak gitu Ya, kartu game Seperti yang, jadi kayak pertanyaan apa Terus dia harus jawab Kayak gitu, mudahnya Dan kartu yang saya gunakan kali ini adalah Kartu eksplorasa Yang edisi Cinta atau Asmara Dan bagi kalian yang tertarik Mau membelinya Saya nanti akan kasih link IG-nya ini Kartu eksplorasa Kalian bisa cek di kolom komentar Kalau kalian tertarik Ini buat seru-seruan sih Kalau misalnya kumpul sama teman, keluarga Sekali lagi, ini reading Cuman fun reading Bisa sesuai, bisa enggak Jadi, seperti itu Dan yang kali ini Yang mau saya baca adalah Mengenai Apa yang menurutmu perlu aku lakukan Untuk memperbaiki hidupku? Oke Tadi kayaknya saya udah ngomong ya sekali Yaudah Di sini Sudah ada tiga kartu Tadi kalian sudah pilih Atau belum? Sembari saya menjelaskan ini Kalau sudah Kalian bisa cek langsung Yuk Sekarang kita untuk penjelasan kartu pertama Yang ini Ya Halo semuanya Oke Ini bagi kalian yang memilih Kartu nomor satu Atau pilihan pertama Yang tadi Page of Pentacles Kartunya Pesannya apa Yang menurutmu perlu aku lakukan Untuk memperbaiki hidupku? Yuk kita cek Nih langsung Ini kartunya Benar-benar baru saya kocok Jadi kalian bisa Ya Biar lebih interaktif Oke Pesannya apa? Maaf Mungkin kalian melihat Seperti Kayak kamera Ada di geser-geser Kalian biar juga Bisa jelas Melihatnya Apa aja sih Pesannya Hmm Apa yang perlu Aku lakukan Untuk memperbaiki hidupku? Gini sih Ini sebenarnya Baliknya adalah Kedirimu Memang sih Jawab Pertanyaannya memang Diri kamu sendiri Untuk yang pilih Kartu pertama itu Adalah untuk Mengenal dirimu sendiri lagi Lebih jauh Memantau Apa yang sih Yang biasanya Kebiasaan-kebiasaan Dari fisik Pikiran Emosi kamu Yang biasanya Kamu lakukan Baik yang disadari Atau tidak disadari Consistence Atau unconsistence Ya Apa? Kalian perlu Pantau secara perlahan Apa sih Yang diri kamu Kadang melakukan Ternyata Menyakiti orang lain Atau Menyakiti Justru menyakiti Diri kamu sendiri Atau Ya Apa yang ada Di Apa yang Sebenarnya Terjadi Di dalam diri kamu Disini adalah Arahnya adalah Perhatikan Dan pantau Kemana Pikiran Kamu Bergerak Atau Memikirkan Sesuatu Dan Disini adalah Apabila Kamu Ingin melakukan Suatu hal Yang baru Ambil Tindakan Untuk Jalankan Jangan Udah dipikirin Terus Tahu-tahu Kamu Bingung Ngapain ya Caranya Bagaimana ya Terus Atau yang orang Paling sering nih Kejadiannya Tadi gue mikir apa ya Duh lupa Padahal gue mau Ngelakuin apa ya Kadang Namanya manusia Lumrah Ya Ada di poin Kayak gitu Jadi ini adalah Sayangi diri kamu Mulai Ke diri kamu Yang pertama Yang perlu kamu lakukan Kalau dilihat dari kartunya Terus Juga ada kartu balance Sama grooming ini Yang pertama Perhatikan dari konsumsi makan Pola tidur Dan Gerakin tubuh Jangan kebanyakan diem Karena tubuh yang Kebanyakan diem juga Itu energinya juga Ngelepak Atau muter aja disitu Tidak tersalurkan Jadi mampet Di kamu itu gak baik Jadi perlu kamu buat gerak Bisa dengan olahraga Masak Apapun itu Sepertinya buram Oke Nah Di satu sisi Itu yang pertama Tadi Kesehatan dulu ya Fokus kesehatan Perhatikan pola makan Perhatikan Banyak gerak juga Dan kapan waktu istirahat juga Jangan sampai kebanyakan gerak Ujung-ujungnya overwalk Malah pekerja terlalu Berlebihan itu juga gak baik Pokoknya harus seimbang Seimbangkan disitu Terus yang kedua Yang perlu kamu lakukan adalah Tadi kan saya juga Menyebutkan Kadang kita ada sebuah ide Untuk melakukan Suatu hal Biar Ya yang membuat kita tertarik Hal-hal baru Untuk kebaikan diri kita Tapi terkadang kita lupa Atau bingung Caranya bagaimana Saya ada tips Yang pertama Kamu cari Buku kosong Sama pulpen Kamu tulis disitu Idenya langsung Tapi bukunya ini Yang bisa kamu bawa Ke mana-mana Seperti itu Nah Kalau saya sendiri Sering Saya bawa buku kecil Kayak begini Sama pulpen Jadi Kalau saya tiba-tiba Ada ide Saya langsung tulis disitu Nah Kalau misalnya sudah Lagi nulis Saya juga ada syaratnya Dimana Kalian tulis Semua idenya Tidak perlu mengikuti Kaedah apapun Sesembarengan kamu Sesuka kamu Tulis semua Apa yang ada di pikiran kamu Semua Kalau sudah Yaudah Kamu baca lagi Apa yang kamu tulis Apa yang kamu rasakan Jadi dari situ Nanti kamu bisa lihat Pola-pola pikiran kamu Nah Kalau misalnya sudah Hal atau langkah apa yang Ingin kamu lakukan Untuk memperbaiki tersebut Ikuti Intuisi kamu Dan disini Lebih kayak ke arah Menulis itu kayak Melatih Pola pikir kita Atau intuisi kita juga loh Ternyata bisa Menglatih disitu Jadi Biar kamu juga Terbiasa Tubuh kamu terbiasa Pikiran kamu terbiasa Emosi kamu juga terbiasa Dan Kalau misalnya Saat kamu nulis Pulpen kamu Diem 5 detik Lebih Yaudah Jangan terusin nulis Anggap itu game over Udah Habis itu kamu cek lagi Baca Nah Kalau sudah Kamu lihat Ada apa Dan bagaimana Terus habis itu Kamu kasih solusinya Maunya Seperti apa Dan bagaimana Karena kan namanya kita Manusia Berkembang itu Juga pasti ada Trial error Atau coba Coba lagi Coba lagi Walaupun gagal Coba lagi Pasti manusia Dan saya sendiri Juga akan mengalami itu Udah pasti Sampai Kita tua Dipanggil lagi Kayak begitu Jadi Dengan kamu melakukan Kayak gitu Itu bisa Membantu kamu Introspeksi diri Mengembangkan diri Secara Bertahap Habis itu Cari solusinya Ya Kamu jalankan Dan dengan metode ini Ini bisa membantu kamu Yang misalnya Tadinya Sering lupa Jadi Melatih otak Agar Hey Ini bukan sesuatu Yang untuk dilupakan Tetapi untuk diingat Kalau misalnya Kita biasanya Mengingat sesuatu Langsung lupa Itu biasanya Di short term memory Belum di long term memory Jadinya Otak kita menganggap Ah ini gak perlu diingat Nah itu yang kadang Membuat kita Jadi Sering Lupa Karena itu Masuknya di short term Belum di long term Dan biar Jadi di long term Yang di short term memory ini Biar kita pindahinnya Caranya gimana Ya dengan cara menulis Itu tips dari saya Saya dapat ini juga Dari Seorang Psikiater juga Dan Ada Nanti saya akan Ini deh Apa ya namanya Masukkan di kolom komentar Saya belajar Itu Dari Rumah Remedy Dan Beliau sangat Membantu saya juga Bagaimana cara Saya mengenal pikiran saya Emosi saya Seperti itu Ya Nanti kalian bisa cek Di kolom komentar Dan Intinya Disini juga ada Mengelola emosi Rasa stres Kamu juga Dan kamu harus Melepaskan rasa stres Tersebut Ini juga Di situ pesannya Nanti saya Kasih IG nya deh Untuk melepas emosi Sama stres Caranya bermacam-macam Ada juga Dengan Melakukan hobi Jalan-jalan Macem-macem Tapi kalau kalian mau Melalui meditasi Di rumah Remedy itu Setiap hari Selasa Ada Meditasi Melepas stres Saya juga Setiap hari Selasa Suka ikut Nah kalian bisa Ikut aja Nanti saya Apa ya namanya Cantumkan deh IG nya Nanti kalian tinggal Tunggu aja Pengumumannya Yang tiap hari Selasa Ya Itu Untuk yang Pilihan pertama Sorry Jadi panjang Karena saya juga Ngeshare Langkah-langkah Apa sih yang perlu dilakukan Oke Yaudah kita langsung ke Kartu Pilihan kedua Halo Oke Yang sekarang Saya akan Membahas Bagi kalian Yang memilih Nomor dua Atau kartu kedua Yang Six of one Disini Antara kamu Dengan orang lain Ada apa Kayak Harmonisasi Yang perlu kamu Perbaikin Kelihatannya Cuman kita gak tau ya Sekarang Kita pilih dulu Kartunya Nah Sip Ih Saya pengennya disitu Oke Langsung saja Kita cek Yang kartu Pilihan kedua Six of one Ini Apa ya Kira-kira pesannya Hmm Desiring of belonging Yang perlu kamu Perhatikan Waduh Padahal udah Saya kocok sih Kartunya ini Oke Yang perlu kamu Perbaiki adalah Disini Lebih ke arah Komunikasi sih Yang saya dapat Komunikasi Terus Ketika kamu Merespon Sebuah Kejadian Sebuah hal Atau Menjawab Pertanyaan Orang Baik Lisan Atau Secara Tertulis Jadi Jangan Terburu-buru Lebih Ke arah Gini Untuk Komunikasi Sepertinya Kamu Lebih Ke arah Gak sadar Kadang Tau-tau Ngomong Kayak begini Begitu Atau Orang Merasa Gue gak Paham Ngomong Apa sih Gak jelas Bang Kadang Ada yang Seperti itu Atau Bermacam-macam Kendala ya Pasti kendala Macem-macem Apapun itu Yang terkait Komunikasi Yang kalian Alami Atau Temui Intinya Disini Kalau Misalnya Itu Sesuatu Yang Perlu Dijawab Dengan Cepat Tarik Nafas Dulu Baru Hembuskan Tiga Kali Sampai Kamu Tenang Yang Dalam Tariknya Terus Buang Yoga Yang Panjang Kalau Sudah Kamu Lihat Dulu Ini Kondisinya Harus Merespons Secara Cepat Atau Enggak Terus Selain Itu Kondisinya Bagaimana Baru Kamu Pikir Dulu Kamu Perlu Ngomong Apa Biar Dia Paham Kalau Melalui Chatting Kan Atau Text Kan Kamu Masih Enak Atau Melalui Whatsapp Atau Messenger Yang Lain Lain Kamu Bisa Perhatikan Dulu Poin Apa Yang Ingin Kamu Sampaikan Poin Poin Tidak Terlalu Detail Atau Kalau Misalnya Orang Yang Baru Nanya Detail Baru Kamu Sampaikan Jadi Jangan Langsung Buang Banget Nanti Orang Bacanya Juga Males Itu Kalau Text Lebih Coba Kamu Kasih Tahu Dulu Poin Poin Penting Apa Kalau Ditanya Detail Baru Kasih Tahu Terus Ini Juga Bisa Diterapkan Ketika Kita Berbicara Secara Listen Memang Tidak Seperti Kita Nulis Chatting Kita Juga Dipengaruhi Kecerdasan Linguistik Istilahnya Saya Lupa Tapi Intinya Tarik Nafas Dulu Kalau Memang Kamu Harus Mengomong Secara Listen Baru Kamu Pas Ngomong Perhatikan Kalimat Apa Yang Akan Kamu Ucapkan Balik Lagi Siapa Lawan Bicara Kamu Kalau Orangnya Paham Yaudah Kalau Enggak Paham Kamu Perlu Perhatikan Lagi Dan Pilih Kalimat Mana Yang Cocok Yang Kira Dia Paham Dan Sama Seperti Teks Tadi Seperti Saya Sudah Ngomong Poin Poin Nya Dulu Jangan Langsung Detail Nanti Kalau Langsung Detail Dia Langsung Kebanyakan Info Contohnya Seperti Seperti Dan Kalau Terjadi Sesuatu Atau Kejadian Apa Berikan Poin Poin Penting Dan Setelah Kamu Mencoba 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 Perhatikan Lagi Dari Poin Poin Tersebut Kira Kira Mana Yang Perlu Dikasih Tahu Dan Mana Yang Enggak Perlu Kamu Pila Pila Dan Filter Lagi Ini Lebih Saat Ini Karena Disini Saya Lihat Beberapa Di antara Kamu Sepertinya Ada yang Malu Untuk Mengungkapkan Pendapat Daripada Kamu Tahan Cobalah Untuk Belajar Mengungkapkan Jangan Ditahan Terus Disini Soalnya Ada Hiding Kartu Hiding Sama Desire Of Belonging Kamu Ingin Pendapat Kamu Diterima Komunikasi Kamu Diterima Kalau Orang Gak Ngerti Kita Tidak Bisa Menjadikan Alasan Orang Itu Gak Paham Gue Padahal Gue Ngomong Gini Gue Pengen Cari Orang Yang Menerima Apa Adanya Terkadang Kita Hidup Bersosialisasi Gak Bisa Dengan Menggunakan Alasan Tersebut Apalagi Di Dunia Pekerjaan Kita Gak Bisa Ngomong Kayak Begitu Karena Apa Kalau Kita Keluar Alasan Seperti Itu Langsung Dicecer Baik Dari Boss Dari Tim Dari Klien Itu Saya Juga Bekerja Sebagai Support Tim Support Di Pekerjaan Saya Yang Sehari Hari Itu Kita Gak Bisa Kalau Dengan Menggunakan Alasan Tersebut Yang Ada Kita Sama Aja Di Zona Nyaman Kalau Kita Alih-alih Mencari Orang Yang Menerima Kita Apa Adanya Gak Bisa Yang Ada Kita Yang Harus Berkembang Kita Hidup Bukan Masalah Ya Memang Cocok-cocokan Kita Sama Orang Lain Tetapi Kita Juga Perlu Berkembang Dan Berevolusi Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik The Best Version Of Us Gitu Karena Saya Juga Dulu Parah Di Hal Komunikasi Terus Saya Meminta Kepada Semesta Ya Tuhan Tolong Berikan Aku Kesempatan Untuk Memperbaiki Cara Komunikasi Saya Dan Dari Situ Saya Dipertemukan Dengan Orang-orang Tempat Kerja Pertemanan Dimana Saya Harus Memperbaiki Komunikasi Kenapa Saya Bisa Memberikan Saran Seperti Itu Yang Sudah Saya Lalui Saya Akui Saran Saran Ini Itu Yang Saya Perhatikan Yang Saya Implementasikan Setiap Hari Sekarang Pun Saya Masih Mencoba Untuk Memperbaiki Dan Berkembang Lagi Saya Tidak Mau Ngestuck Di Satu Tempat Karena Kalau Saya Bertemu Dengan Orang Klien Customer Baik Dari Kerjaan Saya Yang Di Hari Biasa Setiap Hari Atau Klien Dari Reading Tarot Saya Juga Tidak Bisa Memaksakan Klien Saya Harus Memahami Saya Sesuai Dengan Apa yang Saya Lontarkan Saya Tidak Bisa Terus Karena Saya Paham Pendengar Saya Ini Orangnya Berbeda Beda 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 Ada Bisa Memahami Dengan Bahasa Serius Ada Yang Bisa Memahami Bahasa Lugas Fun Nah Dari Situ Kita Jadi Belajar Oh Orang Yang Seperti Ini Kita Harus Bersikap Seperti Apa Berkomunikasi Seperti Apa Seperti Itu Jadi Ini Pilihan Kedua Adalah Mengenai Cara Bersikap Dan Cara Berkomunikasi Kita Yang Perlu Kita Kembangkan Perbaiki Terus Seperti Itu Kalau Misalnya Kalian Ingin Lebih Jauh Atau Ingin Menanyakan Lebih Detail Mengenai Ini Kalian Tidak Apa Chatting Ke Saya Nanti Saya Akan Coba Bantu Memberikan Poin Poin Penting Apa Yang Perlu Kalian Perhatikan Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Tapi Kalau Kalian Ingin Mencari Sumber Sumber Lainnya Dari Youtube Atau Dari Google Juga Tidak Masalah Atau Kalian Sudah Menemukan Mentor Dalam Artian Untuk Memperbaiki Komunikasi Belajar Komunikasi Yang Lebih Baik Masalah Terserah Kalian Ya Tapi Ini Intinya Adalah Lebih Komunikasi Dan Cara Menyikapi Orang Kita Bagaimana Terkadang Kita Ada Satu Kondisi Kita Tidak Bisa Memilih Siapa Lawan Bicara Kita Juga Mau Harus Terus Kamu Misalnya Ada Orang Butuh Kamu Untuk Menjawab Buru Kita Mego Bisa Dua Atau Tiga Hari Enggak Kalau Misalnya Enggak Bisa Harus Hari Ini Kamu Harus Jelas Jangan Diem Ujung Ujung Kamu Yang Jadi Down Sendiri Sibuk Sendiri Seperti Itu Jadi Harus Negosiasi Oke Kalau Hari Ini Kamu Nggak Bisa Besok Pasti Bisa Kan Terus Kamu Lihat Lagi Kalau Besok Pasti Bisa Yaudah Terus Kamu Mau Ngambil Yaudah Tiga Hari Nggak Bisa Dia Maunya Cepat Yaudah Dua Hari Gimana Oke Kalau Udah Sama Sama Deal Jadinya Biar Komunikasinya Enak Negonya Juga Enak Lancar Seperti Itu Ya Jadi Jangan Sampai Kalian Jadi Mendem Atau Tidak Mengungkapkan Apa Pendapat Kalian Disini Lebih Kayak Tara Ayo Belajar Mengungkapkan Pendapat Kalian Atau Perbaiki Komunikasi Kamu Dan Lihat Lagi Siapa Laman Bicara Kamu Oke Itu Untuk Yang Kartu Kedua Ini Cukup Dalam Soalnya Disini Jujur Aja Ini Juga Permasalahan Yang Saya Temui Sekitar Dari Setahun Yang Lalu Hingga Setengah Tahun Yang Lalu Itu Wah Struggling Struggling Cuman Begitu Saya Berdoa Saya Ditemukan Dengan Banyak Orang Yang Saya Sangat Bersyukur Sekarang Jadi Belajar Berkomunikasi Setiap Hari Sampai Sekarang Juga Sama Seperti Itu Oke Yaudah Kayaknya Cukup Panjang Untuk Yang Nomor Dua Langsung Berikutnya Nomor Tiga Yuk Halo Oke Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Membahas Bagi Kalian Yang Memilih Kartu Nomor Tiga Disini Keluar Kartu Emperor Satu Kalimat Yang Muncul Langsung Begitu Saya Sentuh Kartu Ini Adalah Kebijaksanaan Saya Nggak Tahu Lebih Detailnya Apa Tapi Langsung Kita Buka Aja Kartunya Kita Pilih Dulu Yes Agak Susah Ini Licin Kartunya Sip Menggugah Selera Yang Kartu Terakhir I Don't Know Why Kita Cek Kebijaksanaan Ini Tadi Yang Petunjuk Yang Saya Langsung Dapat Begitu Sentuh Kartunya Terus Disini Juga Ada Kartu Apa The Fresh Yearning Of The Morning The Empowering Oh Oke 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 Hampir Mirip Seperti Pilihan Kedua Namun Disini Jika Yang Saya Lihat Adalah Agak Sedikit Berbeda Walaupun Agak Mirip Seperti Nomor Dua Kalau Nomor Dua Itu Kan Mengenai Komunikasi Nah Kalau Yang Pilih Nomor Tiga Ini DL Emperor Ini Setiap Kegiatan Tindakan Keputusan Atau Komunikasi Apapun Itu Segala Macam Aktivitas Yang Kamu Lakukan Pikir Pikir Dulu Pantau Dulu Ini Kira Kira Kedepannya Gimana Jangan Apa Ya Namanya Mengambil Keputusan Yang Hingga Menurut Kamu Terlalu Impulsif Atau Juga Jangan Sampai Terlalu Overthinking Terkadang Ini Lebih Ke Arah Flexible Berpikir Secara Flexible Jangan Terlalu Kaku Lebih Open Lagi Atas Semua Segala Macam Kemungkinan Apa Saran Orang Ini Itu Bukan Berarti Kita Cari Jalan Tengah Jalan Tengah Pun Bukan Berarti Itu Sebuah Solusi Yang Tepat Terus Itu Juga Tergantung Kondisinya Jadi Gimana Gimana Disini Intinya Adalah Belajar Flexible Pantau Dulu Perhatikan Lagi Pikiran Kamu Lebih Memantau Arah Pikiran Kamu Disini Atau Keputusan Kamu Jangan Sampai Keputusan Yang Kamu Ambil Ternyata Terlalu Impulsif Dan Ini Gak Baik Untuk Diri Kamu Atau Kalau Misalnya Ternyata Ini Keputusan Untuk Orang Lain Itu Dia Agak Bahayanya Jadi Biar Sama Sama Enak Bagaimana Lebih Flexible Disini Jangan Terlalu Berpikir Yang Kaku Jadi Lebih Thinking Out Of The Box Disini Dan Tidak Hanya Pikiran Selain Pikiran Arahnya Kemana Terus Untuk Mengambil Sebuah Keputusan Itu Yang Bisa Apa Ya Namanya Pikiran Kita Biar Kita Bisa Berpikir Flexible Itu Juga Ada Faktor Lain Yang Bisa Membooster Atau Menompang Juga Seperti Pola Makan Yang Sehat Disini Jangan Kebanyakan Makan Junk Food Juga Atau Kebuk Goreng Goreng Coba Mulai Makan Yang Banyakin Sayur Atau Banyakin Gerak Olahraga Ya Seperti itu Jangan Banyak Diem Disini Arahnya Walaupun Kamu Banyak Kegiatan Diam Di Rumah Disini Lebih Kearah Apa Sih Kegiatan Yang Bisa Kamu Lakukan Misalnya Di Kantor Sering Duduk Misalnya Olahraga Yang dilakukan Saat duduk Apa Terus Kalau misalnya WFH di rumah Kegiatan Gerak Gerakin Badan Apa Nyampu Aja Juga Udah Bisa Gerakin Badan Jadi Jangan Sampai Energinya Terus Apa Ya Jadi Jadi Terhambat Seperti itu Istilahnya Gini Darah Jadi Biar Memompak Dan Paru Jantung Kamu Biar Oksigen Yang bergerak Di tubuh Kamu Makin Banyak Kalau Kamu Pasif Saya Pernah Baca Katanya Oksigen Kita Jadi Asupannya Jadi Lebih Dikit Apa Gimana Saya Lupa Saya Mohon Maaf Kalau Salah Tapi Lebih Intinya Kalau Kita Banyak Gerak Oksigen Yang Masuk Di Dalam Tubuh Kita Lebih Banyak Jadi Energi Kita Lebih Sehat Bukar Dan Kita Memikirkan Suatu Hal Juga Lebih Fleksibel Lebih Lancar Jadi Jadi Kita Juga Dikit Dikit Jadi Tidak Bingung Menghadapi Suatu hal Juga Jadi Tidak Kaget Kagetan Lebih Ke arah Situ Karena Disini Kamu Sepertinya Ya Memang Arangnya Kesitu Untuk Belajar Untuk Berpikir Di Luar Dari Apa Yang Biasanya Kamu Pikirkan Sebenarnya Banyak Solusi Yang Lainnya Bisa Dengan Cara Bertanya Kepada Orang Atau Melakukan Penelitian Di Google Cari-cari Tahu Dulu Apapun Itu Kegiatannya Jadi Jangan Mengambil Jangan Sering-sering Mengambil Keputusan Secara Impulsif Atau Tiba-tiba Atau Saat Emosi Tenangkan Diri Dulu Oke Itu Sih Arahnya Untuk Yang Memilih Kartu Nomor Tiga Sarannya Oke Itu Aja Dari Saya Apabila Kalian Memiliki Saran Gak Apa Tulis Di kolom Komentar Saya Malah Sangat Berterima Kasih Karena Saya Ingin Coba Kembangkan Perbaiki Lagi Terus Terus Saya Malah Terima Kasih Kalau Ada Yang Mau Memberikan Saran Atau Biar Lebih Baik Kedepannya Dan Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Kalimat Yang Menyinggung Kalian Saya Mohon Maaf Dan Saya Juga Mau Ijin Pamit Undur Diri Dulu Ya Kalau Gitu See you Bye Bye Bye